Shalom, apa kabar bapak ibu saudara-saudara di hari ini? Sanggulur biasa berkat Tuhan, Tuhan telah limpahkan kepada kita semua. Kita menikmati anugerah kehidupannya, sehat dan kuat yang kita nikmati pula saat ini. Karena itu kita menganggungkan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat pujian, nyanyikan lagi bagiku. Berikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan berdua firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami menikmati berkat Tuhan di hari pemberian-Mu saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami pun hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah curan roh kudus-Mu menuntun mengarahkan kami untuk dapat mengerti, memahami, sehingga kami pun mengalami pertumbuhan iman kami kepadamu. Karena itu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami agar semuanya jadi sesuai hanya dengan kehendak-Mu. Ila doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara mari kita membaca firman dalam kejadian 22 ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, Oleh keturunan mula, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Mu. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua pujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Bersheba dan Abraham tinggal di Bersheba. Tema perlindungan kita di saat ini adalah Menjadi berkat karena mendengarkan firman. Saudara-saudara, sesungguhnya perkara mendengar dan melakukan bukanlah perkara yang mudah. Apalagi jika mendengar dan melakukan sesuatu hal yang sangat menentukan, diperlukan kesungguhan dan komitmen yang kuat untuk dapat melakukannya dengan baik. Mendengar dan melakukan sesuatu ajaran itu sangat penting, apalagi ajaran itu adalah firman Tuhan. Dibutuhkan upaya yang kuat untuk dapat mendengar dan melakukan firman dengan baik. Hal ini juga sangat menentukan, karena bagaimana kehidupan kita berjalan itu sangat tergantung dari kesetiaan kita mendengar dan melakukan setiap ajaran Kristus. Melalui firman ini, bapak ibu saudara-saudara kita melihat sebuah ketaatan Abraham yang telah teruji dari setiap etapa kehidupan yang dijalankannya. Sehingga ia memiliki kualitas iman yang tak diragukan, di mana ia harus melewati ujian demi ujian. Salah satu ujian terberatnya adalah ketika Tuhan memintanya mempersembahkan Isaac sebagai korban bakaran. Isaac adalah anak yang sangat dinantikan Abraham dan Sarah dalam kurun waktu yang cukup lama. Saat itulah Abraham dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Taat kepada Tuhan dengan mempersembahkan anak semata wayangnya atau mempertahankan anak demi egonya sendiri. Bapak ibu saudara-saudara dari pilihan yang berat ini, pilih manakah yang dipilih oleh Abraham? Kita bisa melihat dari firman ini ternyata, ia memilih untuk taat kepada kehendak Tuhan dengan mempersembahkan Isaac. Bukti bahwa ia mengasihi Tuhan lebih dari segala galanya. Bukti bahwa ia menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidupnya. Sehingga kita lihat dari firman ini berkatalah malaikat Tuhan kepada Abraham. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Bapak ibu saudara-saudara, sungguh luar biasa kita melihat sebuah ketaatan yang berbuah manis menatangkan berkat karena mendengarkan firman Tuhan. Maka Abraham diberitahu oleh malaikat bahwa Tuhan akan menjadikan keturunannya seluruh berkat ketika mereka diberkati dengan banyak dan menikmati sebuah kemenangan. Dan oleh karena itu saudara-saudara, kehidupan di dunia ini penuh dengan tantangan, persoalan, perkumulan dan permasalahan. Kita tak pernah lepas dari proses ujian iman. Tak selamanya perahu hidup kita berlayar di lautan yang tenang, tetapi ada kalanya perahu itu harus melewati kenasnya ombak, gelombang, juga terpaan angin ribut yang dapat mengelamkan perahu kita. Juga terkadang kita harus melewati hari-hari serasa di padang gurun. Saat itulah iman kita sedang diuji, bersungut-sungut, mengeluh, ataukah kita tetap memilih untuk memetapkan iman dan memilih tetap mengasihi Tuhan lebih dari apapun? Karena itu mari kita belajar terus dari sebuah ketaatan dari Abraham yang mau mendengar firman, sehingga bukan hanya ia yang diberkati bersama dengan keluarganya, tetapi juga mereka menjadi seluruh berkat bagi semua orang. Untuk itu, marilah kita taat, mendengarkan firmannya, dan melakukannya dalam hidup ini, sehingga kita diberkati dan menjadi berkat bagi keluarga, cemaat, dan bagi kehidupan masyarakat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kami kepada mayat Tuhan yang terus menuntun memelihara kehidupan kami. Kami boleh dituntun dengan firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk memiliki kepekaan dalam mendengarkan setiap firman Tuhan, sehingga kami pun bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami pun akan dituntun oleh Tuhan untuk menjadi pelaku dalam firman-Mu yang telah engkau sampaikan. Maka kami yakin segala kelangsungan kehidupan kami di hari ini, baik itu setiap profesi, mata pencarian, usaha kerja kami, kami pun akan terus mengutamakan dan mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam kehidupan kami, sehingga Tuhanlah yang akan memampukan menuntun, sehingga kami yakin kami pun boleh menuai sebuah keberhasilan dan kesuksesan yang merasa daripadamu. Sehingga kami pun yakin percaya, Tuhan juga akan menolong kehidupan saudara-saudara kami, yang saat ini dalam keadaan sakit, yang dalam pergubungan masalah, biarlah mereka terus menikmati sebuah pertolongan yang merasa daripada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, hidup kami di hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, juru selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kerman Tuhan saat ini, Tuhan terus memberkati dan menyertai kita sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.